Naik di teras 1, mereka letakkan gobo rampai di batu datar yang ada di teras 1, kemudian mereka naik di teras 2, kemudian sampai di saat sinar bulan Purnawa, mereka datang di teras 3 dan 4, kemudian baru menjelang pagi, mereka sampai di teras 5. Kalau mereka naik, sebenarnya kan membalahkan gunung gede sebenarnya itu, bisa jadi kalau dinaikkan kembali itu kan di bagian paling akhir itu kan ada menhir yang besar itu, yang sekarang rubuh, di depannya ada batu datar, bisa jadi pada saat akhir mereka melakukan upacara itu, mereka duduk dan kemudian menghadap ke puncak gunung gede itu dalam upacaranya. Karena angka 27 ribu itu sudah dipakai sebagai pedoman, sebagai patokan, untuk menginterpretasikan bagaimana masyarakatnya, bagaimana budayanya. Sementara angka 27 ribu tahun sebelum masa itu, baru umur lapisan tanah yang didapat, bukan umur budaya. Pendirian bangunan-bangunan di situs Gunung Padang berhubungan dengan tradisi pemujaan nenek moyang yang berakar jauh di masa prasejarah. Pasalnya, arwah nenek moyang dipercaya tinggal di tempat-tempat tinggi seperti gunung dan bukit. Punden memang ditempatkan jauh dari masyarakat, dan situs Gunung Padang tampaknya cenderung diposisikan sebagai tempat suci daripada sebagai bagian dari hunian kuno. Dan berikut adalah bagaimana penduduk Gunung Padang menggunakan Gunung Padang sebagai area pemujaan leluhur. Besar kemungkinan di teras 1 itu mereka naik di pagi hari setelah mencucikan diri di sumur, batu itu naik di teras 1, mereka letakkan gobo rampai di batu datar yang ada di teras 1, kemudian mereka naik di teras 2, kemudian sampai saat sinar bulan Purnama, mereka datang di teras 3 dan 4. Kemudian baru menjelang pagi, mereka sampai di teras 5 itu melakukan puncak upacaranya pada masa lalu itu. Dan kalau kita datang ke Gunung Padang pagi hari pada segera udara bersih, itu jelas terpampang puncak Gunung Gede itu dari puncak Gunung Padang itu. Kalau kita baca lagi beberapa sumber literatur itu, itu menurutkan juga persebaran budaya dari jadirah Afrika yang dibawa oleh Astronasia itu. Datang ke Asia, kemudian berkembang dan pada saat itu di tahun 50-an melihat objek-objek itu wars, itu yang membuat interpretasi pertama itu, dia mengatakan itu sebagai old asiatic religion, dikaitkan dengan penyembahan matahari, segala macam itu. Di situ ada istilah lagi disebut dengan children of the sun, segala macam itu. Nah, si budaya itulah yang kemudian berkembang juga ke Asia Tenggara, dan termasuk Indonesia. Gunung merupakan landscape alam yang telah dikenal memiliki nilai sakral dalam berbagai peradaban dan religi dunia. Sejumlah gunung seperti misalnya Himalaya di Nepal, Sinai di Mesir, dan Fuji di Jepang merupakan contoh populer mengenai hal tersebut. Kesakralan gunung dalam berbagai budaya dapat termanifestasi dalam tiga cara. Yang pertama, puncak gunung lazim dimaknai sebagai tempat paling suci dan berkaitan dengan mitos, kepercayaan, dan sejarah agama tertentu, sehingga kemudian dijadikan sebagai lokasi ziarah, meditasi, atau ritus kurban tertentu. Yang kedua, gunung sering diasosiasikan dengan tokoh suci atau mistis yang termanifestasi dalam bentuk bangunan atau objek sakral, seperti kuil atau objek alami lain, misalnya batu dan air terjun. Ketiga, gunung dianggap sebagai landscape yang mampu membuka kesadaran dan kebijaksanaan tertinggi manusia. Oleh karena itulah, gunung gerab dijadikan tempat untuk bermeditasi dan merenung. Dalam lingkup budaya di era prasejarah itu, yang pemujian leluhur itu, sebenarnya muncul kepercayaan itu pertamanya keadaan supernatural itu. Ada kejadian-kejadian alam yang tidak masuk akal oleh masyarakat saat itu. Jadi, ini kekuatan apa? Kayak ada petir, mereka melihat ada batu-batu besar, kemudian menggelitik, ada kekuatan tertentu. Nah, disitulah sebenarnya muncul isilah animisme dan dinamisme itu. Sebenarnya, terhadap sesuatu yang supernatural sebenarnya. Dan kemudian, karena tidak masuk akal oleh mereka itu, kemudian muncullah pemujaan. Nah, mereka lakukan praktek-praktek itu. Oleh karena kegiatan apa sih, yang kejadian-kejadian besar itu dekat dengan kegiatan gunung, makanya wajar juga bahwa pusat-pusat kegiatan itu berada di sekitar tempat tinggi gunung. Nah, terkait dengan gunung padang, itu juga kita bisa lihat didirikan di pucat gunung di masa lalu itu. Nah, makanya disebut gunung padang, dan itu dikitari oleh beberapa bukit yang beberapa tinggian lah itulah geologi itu. Tapi diorientasikan lagi ke gunung. Nah, disitu kuat kita bisa buktikan teori yang menyatakan bahwa budaya itu adalah budaya masyarakat gunung. Nah, mereka melakukan praktek pemujaan, diorientasikan ke tempat yang tinggi, mereka membangun tempat yang tinggi, diorientasikan ke tempat yang lebih tinggi itu, adalah dalam rangka memvisualisasikan, mempraktekan pemujaan arwah-arwah lalu itu. Dan arwah lalu itu, mereka percaya berada bersama yang di tempat yang lebih tinggi. Nah, itulah prakteknya. Nah, jadi kalau kita lihat gunung padang itu, orientasinya ke puncak gunung gede. Kalau kita lihat perilaku manusia di masa lalu itu, pasti ada sistem yang mewakilinya. Ada norma yang melatar belakangnya itu. Jadi, karena mereka menganut konsep pengaguan arwah luhur, dan kemudian mereka mengorientasikan kepada puncak tertinggi, mereka pilih gunung padang itu. Jadi, pertanyaan maksudnya, kok mereka tidak pilih pasir malang, gunung karuhun, pasir pogor, gitu loh. Karena mungkin di situ juga kita bisa mengartikan istilah padang itu mungkin. Istilah padang mempunyai beberapa artian. Sementara, menurut Pak Nanang, juru kunci yang sempat muncul di vlog terdahulu, gunung padang mempunyai artian cahaya atau penerang. Ini juga bisa menjadi alasan dengan munculnya jejak berbagai ilmu pengetahuan yang dianalogikan bersifat menerangi kegelapan. Berbagai ilmu yang ditorehkan jejaknya oleh nenek moyang kita, bisa kita lihat keberadaannya di situs ini. Bahkan hari ini pun ahli ilmu arkeologi, geologi, antropologi, sosiologi, sejarah, dan lainnya, menjadikan gunung padang ini sebagai kajian ilmiah. Gunung padang tidak hanya sebagai warisan kebudayaan, namun menjadi misteri yang bisa dikuak lagi lebih mendalam. Pak Nanang juga sempat menjelaskan melalui folklor lisan dari orang-orang tua zaman dahulu, gunung padang ini awalnya justru bernama Nagara Siang Padang, yang artinya mempunyai makna tatanan atau rangkaian pencerahan yang ada di akhir zaman. Artian tersebut secara filosofis sekaligus menjadi pengingat agar manusia-manusia dapat memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah. Sebab kapan lagi perbaikan diri ini bisa dilakukan jika bukan di akhir penghujung zaman seperti sekarang ini. Sebenarnya jadi pertanyaan juga pada saat kita melihat struktur pemerintah gunung padang itu. Kita lihat teras yang paling atas. Teras yang paling atas kan di sebelah sana itu. Kalau mereka naik sebenarnya kan membalah kaki gunung gede sebenarnya itu. Bisa jadi kalau dinaikkan kembali itu kan di bagian paling akhir itu kan ada menhir yang besar itu yang sekarang rubuh. Di depannya ada batu datar. Bisa jadi pada saat akhir mereka melakukan upacara itu, mereka duduk dan kemudian menghadap ke puncak gunung gede itu dalam upacaranya. Di situ juga istilah yang digunakan oleh Wals dengan Children of the Sun-nya itu, All Asiatical Religion-nya itu, mereka juga menggunakan lintasan bulan dan matahari dalam proses ritualnya. Terima kasih telah menonton!